Jalan-jalan masyarakat, panceng jalan. Ribuan warga Kota Pekanbaru ini mendatangi kantor dinas kependudukan dan catatan sipil di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Kedatangan warga penuh sesak untuk mengurus pembuatan akte dan KTP elektronik secara gratis yang dikelar Pemko Pekanbaru dalam dua hari, yakni Sabtu dan Minggu. Akibatnya warga membeludak dan antri dari halaman kantor hingga ke dalam gedung mal pelayanan publik. Antrian ini mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak. Warga mengaku dari subuh hingga siang sudah antri dan belum mendapatkan pelayanan, bahkan dioper ke sana dan kemari. Dirinya mengaku takut dengan penyebaran virus COVID-19 dengan tidak menjaga jarak, tetapi demi kepentingan administrasi anaknya, dirinya rela berdesakan. Dari jam 5 lewat, Bang. Nah, ini mau mengurus apa di sini, Bu? Pengurus KTP anak saya dari umur 17 tahun, jadi katanya ada info di WA, katanya kan ada pengurusan ubat KTP gratis, katanya siap langsung loh, Bang. Ini saya dari tadi, opor sana, opor sini, nggak jelas gitu aturannya. Ini sudah dapat nama-nama tren, Bu? Belum, Pak. Kesini sama siapa saja, Bu? Apanya? Kesini sama siapa saja? Sama anak saya, Pak. Ini berkoman gini nggak takut di buat tertular COVID-19, Bu? Ya, gimana lagi, Pak? Demi apa kan, Pak? Kepentingan untuk anak saya, gimana lagi? Ini kan mengundang anak, takut ya, takut. Ya, takut ya, takut. Tapi kan demi apa lagi? Sudah di rumah, Bu? Warga berharap kepada Pemko Pekanbaru melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dapat mengatur jadwal warga perkecamatan yang dapat mengurus EKTP secara gratis agar tumpukan dan antrian warga tidak terjadi. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusof Ainews melaporkan. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusof Ainews melaporkan.